Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel youtube Ade Kekeen On Deh Selamat pagi guys Pagi ini Mbak Ade mau bikin sarapan dulu Mbak Ade mau bikin Nasi goreng Nasi goreng kampung Nasi gorengnya itu Tidak pakai cabai Cuma pakai bawang merah Bawang putih Itu aja Terus pakai di ceplok telan Nah di sebelahnya itu Mbak Ade merebus Ikan Ikan untuk makan Bobi dan komeng Terima kasih telah menonton! Setelah kita masukkan Telur 2 butir Terus Mbak Ade Masukkan nasi Tambah dikit minyaknya Masukkan nasi Terus diaduk-aduk Ini tanpa kecap Pokoknya nasi putih aja Cuma dikasih penyedap MSG Itu bahasanya MSG Garam Terus Mbak Ade kasih sedikit minyak wijen Karena kalau dikasih minyak wijen itu Baunya itu khas Memanggil-manggil Kan ini pula kan Memanggil-manggil Harum minyak wijen itu Madi suka kali Nah setelah nasinya matang Suapin lah si adek Yang pemalas nih Kalau di suapin pagi Nggak mau suap sendiri Karena tangannya ada Nggak mau dia Nah Ngelapin adek Inilah aktivitas Madi di pagi hari Bikin sarapan Kalau adek Kalau adek les Barulah Madi masak Ngejak pagi Untuk bawa bekal adek Tapi kadang Nggak juga Sering diantar ke sekolah juga Karena kan sekolah adek Nggak begitu jauh dari rumah Jadi kadang adek Nggak mau bawa nasi langsung Dia dia maunya siang aja Jadi madi masaknya Agak siang lah Nggak kah itu jam 10 Jam 9 ya Kisaran itulah Madi baru masak Nah guys Sambil menunggu adek siap-siap Nah tak lupa Madi mendengarkan Curhatan pagi Curhatan pagi Pagi-pagi Madi udah mendengarkan curhat Baiklah Kita dengarkan curhatannya Baiklah Baiklah Bagi-pagi 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 Nah adek udah siap Dan si Bobby pagi-pagi udah masuk Udah mau Mungkin dia udah mencium Aroma-aroma Untuk makan Bobby-nya Langsung lah begitu Buka pintu langsung Bobby masuk Tuh dia duduk manis Sambil menunggu makanannya Ya kan Bob Adek udah siap-siap Oke adek berangkat sekolah dulu guys Sebelum adek melanjutkan Beberes di dapur Kita ambil dulu si komeng Karena kalau dibiarkan dia di luar Dia bisa manjat guys Terus keluar rumah Nah ini adek lagi Mempersiapkan makannya Komeng dan Bobby Biasanya ikannya Mereka dicampur lagi dengan Makanan kalengnya Makanan kaleng basah Lihatlah Makan aja mau begelut guys Makan dia dengan lahap Nah ini ceritanya Bobby dan komeng Sarapan pagi Sebelum Made sarapan Mereka udah sarapan guys Makanan Lihatlah Makanan Jadi selamat menikmati selamat menikmati karpetnya udah selesai katanya dicuci jadi mari kita jemput nah kita udah sampai di tempat pencucian karpet guys disini tuh bersih nyuci karpetnya tahun kemarin ada pernah nyuci karpet tapi bukan disini ada di di tempat lain itu setelah diantar sama orangnya entah gak kering entah gimana jadi baunya apek jadi akhirnya made cuci kembali karpet made itu semuanya ini ada made nyuci karpet 8 8 biji made nyuci nya made sumu uci cuci ulang lagi semuanya karpetnya karena bau karpet itu macam gak kering mari kita lanjut pulang sampai di rumah perut lapar mari kita bikin mie udah bikin ini indomie soto medan tapi telurnya dihancurin jadinya enak tapi gak pake sabe pake rawit aja nah ini soto medan kesukaan made ini nah selesai jangan lupa makan mie dan white coffee tetep kalau gak white coffee teh ya kan oke guys sekian dulu cerita made hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati